Fungsi sorting di Excel adalah berguna untuk mengurutkan data dari 0 ke 9, atau dari kecil ke besar, dari kecil ke kecil, atau dari A ke Z, atau dari Z ke A. Namun, banyak orang yang menggunakannya sangat-sangat sederhana ya, padahal kita bisa manfaatkan lebih advance lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menggunakan fitur sorting dengan advance. Yuk kita belajar. Ini adalah data penjualan, teman-teman. Di kolom B adalah kolom tanggal, manajer-manajer penjualan, sales ini adalah jumlah penjualan, kategori barang, chain itu adalah pokoknya, bayar adalah pembelinya, country-nya Indonesia, provinsinya adalah provinsi-provinsi di Indonesia ya. Nah, biasanya teman-teman, kalau yang belum mengetahuin, untuk meng-sorting di blok dulu, seperti ini ya. Tidak perlu teman-teman, tidak perlu di blok, teman-teman ya. Teman-teman cukup klik di datanya. Contoh, kalau saya klik di kolom B, maka akan diurutkan berdasarkan kolom B, A to Z ya, 1 Januari, Z to A dari Desember ya. Dan ingat, sebelah tanannya juga akan berubah. Nah, kalau saya klik di manager, dia akan mengurutkan dari A to Z, A, dan Z to A, link ya. Nah, kalau saya klik di sales, akan terkesil dulu kalau saya klik A to Z. Dan akan Z to A gede dulu ya. Jadi, cukup di klik aja, dan dia akan mengurutkan sesuai dengan tempat dia di mana di klik, dan kusurnya diarahkan, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, bagaimana caranya untuk membuat multi-filter, alias multi-sorting ya. Yaitu gimana caranya kita tuh mensortingnya bisa beberapa lapis. Caranya dengan klik tab data, lalu ada command button sort di sini. Nah, di sini teman-teman, kita pertama ingin urutkan misalkan dari tanggal dulu. Dari tanggal kita urutkan, yaitu misalkan dari oldest to newest. Lalu oldest berarti Januari. Lalu newest berarti Desember, ya. Oldest berarti yang paling lama Januari duluan. Nah, kita klik add level, teman-teman, ya. Lalu kita mau apa? Contoh, kita mau per provisi. Oke. Provisi-nya A to Z. Lalu add level-nya adalah misalkan kita dari penjualan sales. Kita pingin dari yang terbesar dulu. Setelah ini teman-teman, kita ya akan klik OK. Ini teman-teman, tulis 1-2 Januari. Dan kita lihat teman-teman, Bali- Bali- Bali, button- button- button, ya. DIY, DIY, DIY. Dan kita lihat ini. Dari semua button ini kita lihat, ya. Coba kita lihat, saya shorting. Lihat, gede, kecil, 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 ya. Jadi dari tanggal dulu, lalu ke provinsi, lalu ke sales-nya. Begitu kok di bawah ini, teman-teman, ya. Tanggal dulu, button, daru yang terbesar, ke yang kecil. Seperti itu, teman-teman, ya. Oke. Dan gimana cara untuk menghilangkan multi-filter? Maksud saya multi-sorting, klik dulu short-nya. Dan kita klik di yang di tujuh. Misalkan klik delete level. Klik delete level. Dan seperti ini, ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman, ya. Gimana untuk misalkan, seandainya kita tuh mau mengurutkan dari kiri ke kanan, teman-teman, ya. Dari kiri ke kanan, kita klik options. Teman-teman, biasanya kita short top to bottom, ya. Dari atas ke bawah. Kita bisa left to right. Klik OK. Klik ini, teman-teman, nah, oke. Nah, di sini, lihat. Row-nya row berapa? Row 2. Mengapa row 2? Kita lihat. Baris kedua adalah baris tentang judul kolom. Ya udah, gitu ya. Kalau A to Z, teman-teman, pasti yang dari A dulu. Pasti pertama adalah kita lihat buyer lalu chain, ya, teman-teman. Buyer chain country, kayaknya, ya. Oke. Kita lihat buyer kategori chain, ya. Kita ulang lagi. Klik short. Di sini kita pingin Z to A. Pasti yang paling awal itu adalah TS tanggal sales mungkin, ya. Tanggal sales. Klik OK. Tanggal sales provinsi. Berarti itu. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman, gimana kalau kita tuh mau mengurutkan sesuai dengan yang kita harapkan, gitu ya. Jadi custom. Gimana caranya? Klik short aja. Nah, ini di row 2 kan judul kolom. Kita klik di sini, teman-teman. Bukan A to Z, bukan Z to A, tapi custom list. Pertama, kita yang mau kita lihat, ya. Apakah ini? Kita lihat dulu kolomnya tadi. Ada apa? Mungkin kita bisa ke tanggal dulu. Nah, dari tanggal kita ke nominal penjualan, ya. Nominal penjualan kita ingin berdasarkan mungkin barang, ya, kategori. Dari barang, kita mau ke sales-nya siapa? Dari sales-nya siapa? Kita mau lihat tokonya, ya. Kita lihat tokonya. Dan kita juga bisa ke provinsinya. Sisanya tidak usah diketik, ya. Kalau memang tidak terlalu penting, ya. Kalau memang segini yang diharapkan di awal sampai dengan akhir, ya cukup segini aja. Nanti yang lain akan mengikuti. Teman-teman, kita klik add, ya. Oke. Dan kita klik ok. Dan ok, ya. Kita lihat tanggal, sales, kategori, manager, chain, provinsi. Teman-teman, ya. Oke. Nah, kita ulang lagi sekali lagi untuk multi-sort, ya. Klik di sini. Oke. Nah. Kalau ada warning seperti ini, teman-teman, karena kita nge-block segini di awal, ya. Maka akan ada pilihan expand. Klik expand aja. Sort. Jadi dia nge-block semuanya. Tapi kalau teman-teman klik satu aja, dia otomatis klik dan nge-block semuanya, ya. Jadi hati-hati dalam membuat sort. Nge-block. Nah, kita akan option, teman-teman. Bukan left to right, tapi sort, top to bottom, ya, sekarang, ya. Oke. Kita klik ok. Nah, kita pertama urutkan berdasarkan apa, teman-teman? Contoh, kita berdasarkan tanggal dulu. Kita maunya tanggal yang gimana? Yang oldest to newest, ya. Dari yang lama. Oldest itu? Januari. Sekarang newest to oldest, ya. Berarti Desember duluan, ya. Kita add level lagi, teman-teman. Kita akan ke sales aja. Sales paling gede, ya. Lalu, just to 12. Lalu, add level sekali lagi. Kita mungkin kategori, ya. Kategori barang A to Z. Kita klik ok. Dan urutkan ke 31 Desember. Oke. Lalu ini yang paling gede ke yang kecil, teman-teman. Kelihatan. Lalu ketiga adalah kategori. Oke. Kalau urutannya mau dirubah, teman-teman, klik sort lagi, ya. Teman-teman, misalkan kategori mau duluan, ya. Mau duluan. Kita klik kategori, ya. Di sini. Lalu naikin. Naikin. Kategori duluan. Lalu sales kita klik. Atau tanggal. Kita klik juga. Kita akan kebawahin. Klik. Kebawahin, ya. Jadi kategori sales and tanggal. Klik ok. Nah, dia urutkan dulu kategori alfabetis, ya. Lalu salesnya selalu ke tanggal, teman-teman. Ya. Oke. Itu, teman-teman, sort yang biasa digunakan. Kalau mempelajari fitur-fitur sorting ini, saya berharap teman-teman bisa mengaplikasikan ke dunia kerja. Sehingga, mensortir bisa lebih advance. Saya yakin, akan mempermudah pekerjaan Anda, dan bisa menyelesaikan pekerjaan Anda dengan cepat. Terima kasih telah menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya, Egy Stubagus dari eBagus Learning. Terima kasih telah menonton video ini.